PJ Gubernur Jawa Barat B.I. Mahmudin ngelarapkan emisi free zone di lelua gedung sate Kota Bandu di memeti event West Java Festival Poe Kemis Jeng Juma'ah di 6 minggu ke opat Agustus 2024 ete halteh ngarojong masyarakat sangkan ngagunakan kendaraan listrik di nararaga ngurangan polusi udara untuk efektifnya Friday car free keringurangan emisi gas buang tina kendaraan bermotor ngarojong PJ Gubernur Jawa Barat bikin ngelarapkan emisi free zone dina poe kemis tur Juma'ah anodipit tembiyan tanggal 20 tilu turta 2 Polo Opat Agustus 2024 nalika kagiatan West Java Festival cek PJ Gubernur Jawa Barat B.I. Mahmudin dina etaprogram sakum na masyarakat katukut ASN bisa asup ke area gedung sate Kota Bandung asal hentemak ke kendaraan emisi kawas lempang, numpak sapedah, makai motor listrik atau numpak mobil listrik kita mevaluasi sejujurnya memang yang juta bebas benar itu tidak terlambat dikatakan teman-teman, ada yang kuat yang dibusdai di mana kami tahu jadi ada disini atau di drop di depan yaudah kita masih tetap tidak ada polusi zero emission tapi dua hari, dua hari itu jadi boleh diantar sepeda-sepeda boleh masuk juga motor dan mobil listrik tentu boleh masuk dan harapannya itu lebih tertibat teman-teman di gedung sate untuk berkomitmen untuk menjalankan hal ini sejuruh nikitu Kepala Dinas ESDM Jawa Barat Aisyah Adiyah Ngebrehken etaprogram emission free zone dilarapkan sehelaan di area gedung sate Anungkena bakal dilarapkan di OPD tepikah hambalan Kabupaten Turkota di Jawa Barat Bukituna West Java Festival 2024 jadi panaratas etaprogram sudah disampaikan tadi oleh Pak Gubernur ini adalah pengembangan dari program sebelumnya yang Friday Car Free nah ini barangkali untuk bisa mendorong masyarakat ya khususnya barangkali yang ada di lingkungan jenis sate dan sekitarnya untuk beralih kepada kendaraan yang lebih ramah lingkungan akhirnya kita masukkan misi untuk kendaraan-kendaraan yang free emisi seperti itu nah jadi Pak Gubernur tadi sesuai dengan alasan beliau nanti Kamus Jumat itu akan kita uji cobakan boleh masuk ke lingkungan gedung sate itu adalah kendaraan-kendaraan yang free emisi sehingga nanti programnya adalah menjadi emission free zone seperti itu di Namrona West Java Festival 2024 bakal dipapesan kupameran kendaraan listrik tidalapan SMK di Jawa Barat masyarakat G bisa natanyakan prak-perakan konversi kendaraan anak jadi kendaraan listrik Budi Hartati, Bandung TV Budi Hartati, Bandung TV Budi Hartati, Bandung TV